Bakti Pendekar Binal Jili 17 Selama beberapa tahun ini mereka sengaja membuat tubuh mereka menjadi besar dan gemuk sehingga lebih mirip gajah bengkak Padahal semula mereka kurus seperti cacing, setelah gemuk, wajah mereka pun berubah jauh sehingga sukar lagi dikenali Kedua orang ini sungguh pintar dan cerdik, entah dari mana mereka mendapatkan resep care penyamaran yang bagus ini Ya, menyamar dengan daging yang tumbuh secara wajar di tubuhnya itu sungguh care yang sukar dipelajari dan benar-benar care alami yang paling bagus tuh kasih Ohaiji Karena tak dapat menemukan kedua Ohi yang bersaudara, kemudian ku dengar beberapa kejadian yang diperbuat kedua Ohi bersaudara akhir-akhir ini Sehingga timbul rasa curigaku, makanya aku lantas menguntit ke sini Tapi waktu pertama kali kulihat mereka rasanya aku sendiri pun tidak percaya mereka adalah kedua Ohi yang bersaudara yang dulunya sekurus kulit membungkus tulang itu Tapi engkau tetap curiga dan ingin menyelidiki dengan jelas, maka Maka salah satu pelayannya lantasku seret keluar dan ku sembelih, lalu aku menyamar menjadi pelayan itu sendiri dan mereka ternyata tidak dapat mengenaliku Orang sepintar yang kau menyaruh sebagai pelayan bodoh, memangnya siapa yang dapat mengetahui ucap si Ohaiji dengan gegetun Dan akhirnya aku pun dapat melihat titik kepalsuan mereka dan ternyata mereka adalah kau yang bersaudara Tapi kalau ku bongkar rahasia mereka pada saat itu juga, ku khawatir mereka akan sempat kabur Andaikan tertangkap juga mungkin mereka tak mau mengaku di mana barang titipan itu disembunyikan mereka Makanya engkau ingin menyelidiki dulu berada di mana barang titipan itu baru kemudian membekuk mereka, tukas si Ohaiji Ya, bila mana aku tidak sabar dan menunggu hingga kini, memang nyata di kau kira dapat lolos dengan selamat? Memang betul, ucap si Ohaiji sambil menyengir Tidak perlu soal lain, hanya mengenai penyamaranmu sebagai budak bodoh itu, jika tidak setiap hari bergaul langsung dengan Buyung Kiu Kira bagaimana dalam waktu sesingkat itu engkau dapat menyaru sebagai Buyung Kiu dengan semirip ini? Sebenarnya aku tidak tahu gadis linglung itu adalah Buyung Kiu Tapi kernudian aku merasa kelakuannya rada aneh, maka di waktu iseng aku lantas membuat sebuah kedok yang mirip wajah Buyung Kiu Kalau tidak dalam waktu sesingkat ini mana aku sanggup menyamar dia? Biji mektu si Ohaiji berputar, tiba-tiba ia menjengek, hektometer, kukira kenok yang kau buat ini bukan lantaran waktu iseng belaka Ciu Kiu 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 tertawa, tanyanya, habis apa sebabnya menurut kau? Pasti terpikir olehmu bila mana perlu Buyung Kiu akan kau sembelih Lalu engkau menyaruh dia, dengan demikian kedua lo bersaudara lebih-lebih tidak akan curiga padamu Dan urusan yang akan kau selidiki menjadi lebih mudah pula Hihi, kau setan cilik ini memang pintar, hanya kau yang dapat menerkai si hatiku, ucap Tsu Kiu Kiu sambil mengikik Meski rencanamu itu sangat baik, siapa tahu Buyung Kiu telah ku bawa pergi sehingga kedokmu ini tiada gunanya lagi Maka sekaligus lantas kau gunakannya untuk menolong diriku Huh, kau setan cilik ini benar-benar tidak tahu kebaikan orang Ku selamatkan kau, memangnya cuma lantaran kedok yang kau kira tak berguna lagi itu? Si Ohaiji hanya tertawa dan tidak menjawab Begitu ku lihatmu waktu itu, segera ku tahu kau pasti lagi main gila Makanya setiap saat selalu ku perhatikanmu Pagi tadi, waktu kau dan Oh Titu menyuruh Buyung Kiu menulis surat juga telah ku dengar Si Ohaiji tertawa genit, lalu menyambung pula Coba, kalau aku tidak berjaga di luar bagi kalian mungkin tadi pagi kalian sudah kepergok oleh kau yang bersaudara Terkejut juga Si Ohaiji dalam hati, tapi dia sengaja berlagak tenang Katanya dengan tertawa, saya umpama kepergok juga tidak jadi soal Haha, rupanya mati pun kau tidak mau terima kebaikan orang Ucap Tsu Kiyo Kiyo tertawa Agaknya kau dengar isi surat itulah Makanya kau tahu malamnya kami akan pergi ke suteng itu Ya, kecuali itu aku pun telah bertemu dengan seorang Pek Hai Sim Tukas Yohaiji Hihi, ku lihat dengan jelas waktu kau menggelimpir pil daki dari kelekmu Aneh, jadi engkau berada di sekitar situ, mengapa aku tidak mendengar? Dengan kemampuanmu sekarang sebenarnya kau dapat mendengarnya, kata Tsu Kiyo Kiyo dengan tertawa Cuma waktu itu Pek Hai Sim duduk menghadap ke arahku Diam-diam aku telah memberi isyarat padanya agar dia berteriak-teriak untuk memencarkan perhatianmu Apapula waktu itu kau sedang kegirangan, maka tidak memperhatikan hal lain Tampaknya dalam keadaan bagaimanapun seseorang tidak boleh terlalu gembira dan lupa daratan Ucap Siyo Hai Ji dengan nyengir Mendadak ia menambahkan pula Hah, pantas tadi Pek Hai Sim tidak menanyakan obat penawar lagi padaku Rupanya kau telah memberitahukan padanya bahwa yang dimakannya itu bukan racun Melainkan pil dari daki saja Makanya dia ingin mencelakai aku untuk melampiaskan dendamnya Kejadian ini sesungguhnya sangat kebetulan Kalau tidak mana kau dapat berbuat sesukamu ucap Siyo Kiyo dengan tertawa Cuma apapun juga yang konyol adalah Keng Piat Ho itu Kalau mau membuat susah orang, baru ada artinya bila mana sasarannya orang macam dia itulah Kata Siyo Hai Ji Jika orang baik-baik juga diganggu, maka lebih baik tidur di rumah saja Siyo Kiyo Kiyo termenung sejenak, katanya kemudian Ya, ucapanmu juga betul, mengganggu orang busuk memang jauh lebih menarik daripada membuat susah orang baik-baik Apalagi orang busuk pada umumnya dalam hati sendiri sudah merasa berdosa Jika kau ganggu dia paling-paling dia anggap dirinya yang sial dan tidak berani menyiarkan apa yang terjadi Lagi pula seumpama orang lain mengetahui apa yang telah kau lakukan terhadap dia Tentunya kau akan dikagumi dan takkan ada yang membela orang busuk itu Sebab itulah, sebaiknya tirulah aku Hanya mengganggu orang busuk dan tidak mengganggu orang baik-baik Dengan demikian kegemaranmu mengganggu orang akan terpenuhi Sebaliknya kau pun tidak perlu main sembunyi dan selalu takut dicari pihak yang kau ganggu Dengan demikian, perbuatanmu akan terpuji, terhormat dan memuaskan pula Tapi semua perbuatan yang memuaskan itu hampir seluruhnya telah dikerjakan oleh kau setan cilik ini Ucap Tsukyau-kyau dengan cekikik Namun sampai saat ini tetap tak kupahami mengapa engkau meninggalkan Oke Jin kok Tsukyau-kyau menghela nafas Katanya kemudian, banyak kejadian di dunia ini sama sekali tak terpikir oleh manusia Tergerak pikiran si Yohaiji melihat anggota terkemuka capto Aokejin bicara dengan menghela nafas Cepat ia tanya, hi, jangan-jangan di Okejin kok sana telah terjadi sesuatu perubahan yang tak terduga Ya, memang begitulah, jawab Tsukyokyau Wah, kejadian itu dapat membuat engkau meninggalkan Okejin kok, tentu persoalan yang gawat Ya, memang sangat gawat Sesungguhnya urusan apakah? Lekas ceritakan desak si Yohaiji Apakah kau tahu? Belum habis ucapan Tsukyokyau, tiba-tiba sesosok bayangan melayang tiba dari atas pohon sana sambil berseru Hi, kiranya kalian berada di sini, payah benar ku cari Kian kemari Yang muncul ini ternyata Oh Titu adanya Ah, kiranya kau seru si Yohaiji dengan tertawa Mengapa baru sekarang datang, keramaian yang terjadi tadi tidak kau lihat? Dengan menghela nafas panjang Oh Titu menjawab Wah, hampir saja aku tak dapat melihat kalian lagi Baru sekarang si Yohaiji melihat pakaian Oh Titu yang hitam gelap itu kini berlepotan lumpur Rambutnya juga kusut masai Cepat dia tanya, Hi, mengapa kau berubah begini? Apalagi kalau bukan lantaran suratmu yang sialan itu jawab Oh Titu Aneh, kenapa dengan surat itu? Waktu ku antar surat itu, di rumah Lam Kiong Liu sana tiada terdapat seorang pun Diam-diam aku masuk ke sana dan menaruh surat di atas meja Belum habis cerita Oh Titu, mendagak si Yohaiji menyela dengan membanting kaki Wah, runyam, mengapa kau masuk ke sana? Kan cukup kau lemparkan saja surat itu ke dalam rumah? Setelah pelayan pribadi mereka disembelih dan dimakan orang Mustahil kediaman mereka tidak dijaga dengan ketat Ya, memang akulah yang ceroboh Tutur Oh Titu sambil tersenyum kecut Baru saja aku taruh surat itu di meja Mendadak seutas cambuk panjang menyambar tiba Surat itu dililit ke sana Aku menyadari gelagat jelek dan bermaksud kabur Namun semua jalan keluar sudah diadang orang Mereka sengaja mengosongkan rumah itu Tujuannya justru memancing kau masuk perangkap Kalau tidak masakan rumah tinggal Lam Kiong Liu dan Bu Yung Siang Dapat dibuat keliaran orang sesukanya Selama hidupku tak pernah berbuat hal-hal begitu Dari mana ku tahu akan tindakan mereka yang licik itu Ucap Oh Titu dengan gusar Ya, ya, engkau adalah ksatria besar yang tulus jujur Aku yang salah omong Kata Siow Hai Ji tersenyum Waktu itu aku terkejut dan segera hendak menerjang keluar Tutur Oh Titu lebih lanjut Siapa tahu orang-orang itu tiada satupun yang lemah Semuanya liai Enggi mereka pun sangat ampuh Bukan saja tidak berhasil menerjang keluar Bahkan ku pikir pasti akan terluka dan tertawan Setelah mereka membaca surat itu Dengan sendirinya kau harus mereka tawan Tapi demi mendapatkan pengakuanmu Rasanya mereka pun takkan melukaimu Aku pun tahu mereka cuma ingin menanyai asal usulku Dan tidak menghendaki jiwaku Sebab itu engi mereka tidak diarahkan ke tubuhku yang mematikan Kalau tidak, jelas aku tak sanggup bertahan lagi Enggi keluarga buyung termaskur sangat liai Engkau dapat meloloskan diri di tengah kepungan mereka Ini berarti kau lebih liai daripada mereka Kata Siow Hai Ji dengan tertawa Tapi kalau melulu mengandalkan tenagaku sendiri Mana ku sanggup menerjang keluar Memangnya ada orang telah membantumu Ya, pada saat aku merasa kewalahan Tiba-tiba seorang melayang tiba Pukulan sakti Koh Jim Giok terkenal hebat Tapi hanya sekali dikebut oleh lengan baju orang itu Kontan orang si Koh itu terlempar jatuh Hah, begitu pandai ilmu silat orang itu Seru Siow Hai Ji kaget Sungguh tinggi sekali ilmu silat orang itu Dan benar-benar tak pernah kulihat selama hidup ini Tutur Oh Titu dengan gegetun Pada hakikatnya mimpi pun tak terbayang Oleh ku bahwa di dunia ini ada orang berilmu silat seliai itu Kalau engkau saja kagum padanya Maka pasti luar biasa, ucap Siow Hai Ji Orang itu hanya mengebaskan lengan bajunya Kontan seluruh senjata rahasia kena disampuk balik ke sana Bahkan jauh lebih kuat daripada datangnya Tentu saja mereka kaget dan waktu mereka berkelit itulah Aku lantas ditarik kabur oleh penolongku itu Oh Titu menyengir dan melanjutkan Sungguh konyol, aku telah dikempit di bawah ketiaknya Dan tak bisa berkutik sama sekali Tubuh orang itu hanya melejit enteng Dan sekaligus sudah mengapung beberapa tombak tingginya Laksana orang meluncur di atas awan saja Wah, ceritamu ini semakin mendoakan orang itu Masa di dunia ini ada manusia sehebat itu Kata Siow Hai Ji dengan tertawa Sekarang kau tidak percaya Malahan aku yang menyaksikan dengan matu kepala sendiri Juga hampir-hampir tidak percaya kepada mataku sendiri Tutur Oh Titu dengan gegetun Namun boleh coba kau pikirkan Kalau ilmu silat orang itu tidak sedemikian tingginya Mana dia mampu mengempit diriku di bawah ketiaknya Betul, orang yang mampu mengempit kau di bawah ketiaknya Memang tidak mungkin ada di dunia ini Ujar Siow Hai Ji Tapi justru ada dan sudah terjadi Bukan Tuka Soh Titu Dan sekarang tentunya kau sudah tahu siapa gerangannya Bukan? Sampai di sini Tu Kyo Kyo lantas ikut bertanya Bagaimanakah bentuk orang itu? Perayawakan orang itu tidak tinggi besar Tapi memiliki tenaga yang sukar diukur Jawab Oh Titu Hanya sebentar aku terkempit di ketiaknya Dan seluruh badanku lantas terasa kaku dan pegal Bergerak saja tidak sanggup Perayawakannya tidak tinggi besar Keterangan ini membuat Tu Kyo Kyo merasa lega Tapi Siow Hai Ji lantas tanya pula Dan bagaimana wajahnya? Dia memakai kedok perunggu hijau yang kelihatan beringas Sepasang matanya melotot laksana hantu Selamanya nyaliku sangat besar Tapi melihat mukanya itu tidak urung Aku pun merasa ngeri Jawab Oh Titu Melihat si labah-labah hitam yang misterius itu juga merasa ngeri Terhadap wajah orang yang diceritakannya itu Tanpa terasa Siow Hai Ji merinding juga Lalu kau dibawa kemana dan dia pakan tanya Tu Kyo Kyo Aku digondol ke atas bukit Lalu melayang pula ke atas pohon Dan ditaruh di atas dahan pohon Tutur Oh Titu Karena badanku kaku dan tak bisa bergerak Pada hakikatnya aku pun tak berani bergerak Khawatir kalau terguling ke bawah pohon Dan dia bagaimana? Tanya Siow Hai Ji Dia sendiri duduk di suatu dahan pohon Dan memandangi aku dengan dingin tanpa bicara Ranting kayu itu sangat lemas dan ringkih Diduduki anak kecil saja mungkin patah Tapi kayu duduknya ternyata sangat enak Wah benar-benar orang aneh Ujar Siow Hai Ji dengan gegetun Apa orang yang berilmu silat maha tinggi Biasanya memang suka berkelakuan aneh-aneh Tio Kyo Kyo berpendapat sebaliknya Ia berkata Mungkin dia lagi menunggu ucapan terima kasihmu atas pertolongannya Tak kalah mana meski aku pun bermaksud mengucapkan terima kasih padanya Tapi selama hidupku tidak pernah menerima kebaikan orang lain Betapapun kata-kata terima kasih sukar tercetus dari mulutku Jawab Oh Titu dengan menyesal Wah, jika begitu mungkin kau bisa celaka Ujar Tu Kyo Kyo dengan tertawa Memang betul, kata Oh Titu Setelah menunggu sekian lama Akhirnya dia menutup dua tempat Hiatoku dan aku ditinggalkan begitu saja di atas pohon Dia sendiri lantas melayang pergi entah kemana Sampai di sini mendadak ia seperti ingat sesuatu Katanya sambil memandang Tu Kyo Kyo dengan terbelalak Apakah pikiran nona buyung ini sudah pulih kembali? Hihi, apakah aku tampak sudah pulih kembali? Aku kok tidak tahu jawab Tu Kyo Kyo dengan nyekikik Habis berkata ia terus berlari pergi secepat terbang Nanti dulu, nona buyung seru Oh Titu terkejut Namun Tu Kyo Kyo tetap lari tanpa berhenti Hanya sekejap saja sudah menghilang di kejauhan Oh Titu bermaksud menyusulnya Tapi Siow Hai Ji sempat menariknya Katanya dengan tertawa, biarkan saja dia pergi Tapi dia, mengapa dia? Jangan lurus dia Coba ceritakan lagi apa yang terjadi setelah kau ditinggalkan di atas pohon Sorot Metoh Titu menampilkan rasa bingung Ia termangu-mangu sejenak Akhirnya ia menyambung ceritanya Waktu itu angin meniup semakin keras Sehingga tubuhku ikut bergoyang-goyang Dan dahan pohon itu seakan-akan patah Dalam keadaan tak bisa bergerak sama sekali Sungguh aku menjadi khawatir dan kelabakan Kalau dia mau menyelamatkan jiwamu Mengapa dia perlakukan kau pula secara begitu? Ujar Siow Hai Ji Kira begitu dia menolong aku Sungguh akan lebih baik kalau dia tidak menolong aku saja Ujar Roh Titu Dongkol Hatiku gelisah dan cemas serta gusar pula Kalau bisa akan ku pegang dia dan ku gigit dia dengan geregetan Tapi bila teringat pada ilmu silatnya yang maha tinggi itu Selama hidup rasanya jangan ku harap akan dapat menuntut balas Kemudian Kera bagaimana kau turun dari pohon itu Tanya Siow Hai Ji Selagi ku pikir hendak menuntut balas padanya Tiba-tiba orang itu datang lagi Dia seperti tahu akan jalan pikiranku Tiba-tiba ia tanya Apakah kau pikir hendak menuntut balas padaku? Siow Hai Ji tertawa Katanya Apa yang kau pikirkan aku pun dapat melihatnya Sebab meski mulutmu tidak bicara Tapi sorot matamu sudah mengatakan segalanya Karena isi hatiku dengan tepat kena dibongkar Aku tambah dongkol dan melototinya dengan gemas Tutur Roh Titu pula Ku pikir biarpun diriku akan ditendang ke bawah pohon Juga lebih baik daripada tersiksa di atas pohon Siapa tahu dia malah tertawa Katanya, sudah ku tolong jiwamu Kau tidak berpikir akan balas budi Tapi malah berpikir akan balas denem Lucu juga pertanyaannya Ucap Siow Hai Ji dengan tertawa Ya, waktu itu pun aku tak bisa menjawabnya Sakit hati harus ku balas Tapi budi juga harus ku balas Aku si hitam ini mana boleh menjadi manusia yang lupa budi dan ingkar kebaikan Cuma ilmu silatnya kelihatan tinggi Jelas aku tidak mampu membalas dendam Bahkan ingin membalas budi juga tidak tahu bagaimana jalannya Untuk membalas budi terkadang ternyata jauh lebih sulit daripada membalas dendam Isi hatimu ini mungkin diketahuinya pula Ujar Siow Hai Ji Persis, memang betul telah diketahuinya pula Tuka soh titu dengan gegetun Belum lagi ku bicara Dia sudah mendahului bersuara pula Kau tidak tahu kera bagaimana harus membalas budi Bukan aku hanya mendengus saja tanpa menjawab Maka ia berkata pula Jika kau dapat mengantarkan surat bagi orang lain Kenapa kau tidak boleh mengantarkan surat bagiku Tanpa terasa aku lantas tanya Setelah kuantarkan surat bagimu Apa itu berarti aku sudah membalas budimu Dia hanya mengangguk dan mengeluarkan setucuk surat Dan menyuruh aku mengantarkan kepada Eh, coba terka Kepada siapa surat itu harus kuantar? Wah, aku tak dapat menerkanya Jawab Siow Hai Ji Surat itu ternyata ditujukan kepada Hoa Bu Koat Kata Oh Titu Metu Siow Hai Ji bercahaya Katanya dengan tertawa Aha, cerita ini benar-benar semakin menarik Ada hubungan apakah antara dia dengan Hoa Bu Koat? Mengapa kau yang disuruh mengantarkan surat itu? Bukankah dia sendiri dapat bicara langsung dengan Hoa Bu Koat? Bisa jadi dia tidak ingin bertemu dengan Hoa Bu Koat? Ujar Oh Titu Seumpama dia tidak ingin bertemu dengan Hoa Bu Koat Dengan ginkangnya yang mahat tinggi itu sekalipun surat itu dia taruh di samping bantal Hoa Bu Koat juga takkan diketahui oleh orang Si Hoa itu Setelah berpikir sejenak, akhirnya Oh Titu tertawa geli, katanya, haha, jelas-jelas suatu urusan yang sangat sederhana, tapi setelah direnungkan olehmu persoalan lantas berubah menjadi ruwet Tadinya ku rasakan sangat gamblang persoalan ini, setelah mendengar ucapanmu aku menjadi bingung sendiri Tapi persoalan ini sekali-kali tidak sederhana, kata Si Hoa Hai Ji Mungkin lantaran dia merasa aku tidak sanggup membalas budi kebaikannya, maka aku disuruh menjadi pengantar suratnya, Ujar Oh Titu Mungkin betul demikian, orang aneh seperti dia itu memang bisa timbul pikiran aneh pula, ucap Si Hoa Hai Ji setelah berpikir sejenak Bahwa kau tidak sedih utang budi padanya, mungkin juga dia tidak ingin mempunyai piutang budi pada orang lain Betul, aku tidak punya utang, dengan sendirinya juga tidak ingin memberi kredit pada orang lain Kedua pihak sama-sama tidak berhutang, hidup begini barulah aman tenteram Bila manaku tahu ada orang ingin membalas budi padaku, tentu pula aku sendiri akan merasa kikuk Jika demikian, jadi tak biat kalian berdua ternyata sama anehnya, pantas kalau dia mau menolongmu Tapi mengenai isi surat itu, apakah kau membacanya? Buset, memangnya kau kira aku si hitam ini suka mengintip surat orang lain Oh Meloh Titu Setelah dia membuka hiatoku, segera pula kuantarkan suratnya kepada Hoa Bu Keat Apapun yang tertulis di sampul suratnya pun tak ku pandang sama sekali Engkau benar-benar seorang lelaki sejati, tapi setelah membaca surat itu tentunya Hoa Bu Keat memberi reaksi tanya Si Hoa Hai Ji Justru lantaran habis membaca surat itu dia lalu bicara secara aneh, makanya buru-buru ku cari kau Apa yang dia katakan tanya Si Hoa Hai Ji Dia bilang, meski belum lama ku kenal Kang Piat Ho, tapi antara kami sudah cukup ada saling pengertian Mana bisa hanya desas-desus orang lain, lantas ku tuduh Kang Piat Ho sebagai orang jahat, lociampuo ini suka berpikir yang bukan-bukan Hi, jika begitu surat orang aneh itu ternyata menyangkut diri Kang Piat Ho, bahkan nadanya seperti minta Hoa Bu Keat mempercayai Kang Piat Ho adalah orang baik-baik Seru si Hoa Hai Ji Ya, memang begitulah, jawab poh tituh Lantas orang aneh itu pernah apanya Kang Piat Ho? Mengapa dia membela Kang Piat Ho? Sesudah Hoa Bu Keat bicara begitu, selagi hendak ku tanya siapakah lociampuo yang dimaksudkan itu Tiba-tiba ia malah tanya padaku lebih dulu Kau sungguh beruntung dapat melihat lociampuo itu Entah bagaimana bentuk beliau, apakah benar-benar selalu memakai topeng perunggu? Oh, jadi Hoa Bu Keat sendiri tidak pernah melihat orang aneh itu? Ya, begitulah, jawab poh tituh Aneh, jika Hoa Bu Keat tidak pernah melihatnya, memangnya dia mau menurut perkataannya? Aku pun merasa heran, tapi kemudian dapat ku ketahui bahwa sebelum Hoa Bu Keat berkelana di dunia Kang O Dia telah dipesan oleh I Hoa Kiong Chu agar kelak bila bertemu dengan seorang Tong Sian Sing, Chuan Perunggu Maka jangan sekali-kali membangkang perkataannya, apapun yang dikatakan Tong Sian Sing itu harus diturutnya Kiranya orang aneh itu bernama Tong Sian Sing, sungguh nama sama aneh dengan orangnya ucap si Ho Hai Ji Konon I Hoa Kiong Chu memberi pesan pula bahwa Tong Sian Sing ini adalah tokoh kosin nomor satu di dunia Kang O Dan tiada bandingannya dari dulu kala hingga zaman kini, ilmu silatnya juga sukar diukur Malahan I Hoa Kiong Chu sendiri mengaku masih berselisih jauh apabila dibandingkan Tong Sian Sing itu Masa I Hoa Kiong Chu yang angkuh itu pun bicara demikian tergerak juga hati si Ho Hai Ji Dan kalau I Hoa Kiong Chu juga demikian tunduk padanya, maka ilmu silat Tong Sian Sing itu pasti benar-benar sangat menakutkan Sebab itulah kalau Kang Piat Ho telah mendapatkan bantuan orang kosin seperti Tong Sian Sing itu, maka tiada setitik harapan pun bagimu untuk mengalahkan Kang Piat Ho Si Ho Hai Ji mengernyitkan dahi dan berpikir sejenak, tiba-tiba ia berkata pula dengan tertawa Tapi menurut pendapatku, tokoh macam Tong Sian Sing itu pasti takkan tun tangan sendiri Kalau dia mau tampil ke muka tentu dia takkan menulis surat kepada Hoa Bukat dan lebih-lebih takkan menyuruhmu mengantarkan suratnya Namun Hoa Bukat jelas sangat tunduk kepada segala kehendak Tong Sian Sing Maka kelak dia juga pasti akan membela Kang Piat Ho sepenuh tenaga Dengan bantuan tokoh seperti dia, tentu kau akan bertambah kepala pusing menghadapi Kang Piat Ho Kukira tidak menjadi soal bagiku, ucap Si Ho Hai Ji dengan tersenyum hambar Oh Titu memandang Si Ho Hai Ji dengan tajam, sejenak kemudian mendadak ia berkata Sampai berjumpa kelak Hi, hendak kemana kau tanya Si Ho Hai Ji Aku sudah membalas Budi, tapi belum lagi membalas dendam Apa katamu? Maksudmu hendak mencari Tong Sian Sing itu untuk menuntut balas? Ya, memangnya tidak boleh Tapi, tapi ilmu silatnya Kalau ilmu silatnya lebih tinggi daripada ku lantas aku tidak berani menuntut balas padanya? Memangnya aku si hitam ini hanya berani pada yang lemah dan takut pada yang kuat? Tapi sudah jelas kau bukan tandingannya Bukan tandingannya juga akan ku hantam dia, kalau tidak sanggup melawannya biar aku mengadu jiwa dengan dia Siapa yang telah menelantarkan aku di atas pohon, betapapun aku akan membuatnya tidak enak tidur Sambil berteriak segera pula ia lari pergi secepat terbang Si Ho Hai Ji mengjeleng kepala, gumamnya, tabiat orang ini sungguh aneh dan kepala batu Tapi di sini pula letak sifat menarik orang ini Sekarang dalam benak Si Ho Hai Ji telah bertambah pula tiga tanda tanya yang belum terjawab Pertama, kemanakah perginya Bu Yung Kyo asli itu? Kedua, kejadian gawat apa yang timbul di Oke Jin Kok sana? Ketiga, orang macam apakah Tong Sian Sing itu sesungguhnya? Apapunlah hubungannya dengan Kang Piat Ho? Mengapa dia berkeras menyatakan Kang Piat Ho adalah orang baik? Sementara itu hari sudah terang, Si Ho Hai Ji menanggalkan kedoknya Di siang hari dia tidak suka menyaruh dalam bentuk little ajui Sambil garuk-garuk kepala ia meninggalkan hutan itu, beberapa tanda tanya tadi membuat kepalanya pusing Baru sekarang inilah ia merasa tidak mudah untuk menjadi orang pintar nomor satu di dunia Ia menggeleng kepala dan menyengir sendiri, gumamnya, jika ada orang yang ingin menjadi orang pintar nomor satu di dunia Bisa jadi ia sendiri justru adalah si tolol nomor satu di dunia Orang berlalu lalang di jalanan sudah mulai banyak, tapi sembilan di antara sepuluh orang itu dari barat menuju ke timur Bahkan tampaknya adalah kawan-kawan Kang O, ada yang pakai pita hitam di lengan baju Ada yang kelihatan bersemangat dan gembira sambil bercakap sepanjang jalan dan entah apa yang dibicarakan Si Ho Hai Ji tahu orang-orang ini kebanyakan adalah kawan-kawan yang melayat ke Tian Hian Tong Pita hitam di lengan baju adalah tanda berkabung bagi tibu siang Tapi sekarang mereka hendak menuju kemana? Mengapa rata-rata kelihatan bersemangat dan bergembira, apapula yang dibicarakan mereka? Inilah yang membuat si Ho Hai Ji terheran-heran Pada saat itulah, sekonyong-konyong ada sebuah kereta kuda berbentuk aneh dan terpajang dengan mewah dihalau Tiba terus berhenti mendadak di depan si Ho Hai Ji Waktu pintu kereta terbuka, seorang melongok dan berseru, lekas naik kemari Cahaya matahari menyinari wajah orang itu, mukanya cantik, tapi kulitnya kasap Kiranya Tsu Kiyo Kiyo yang telah menyamar sebagai buyung Kiyo itu Betapapun mahirnya orang merias kulit badan, setelah menyamar tentu kelihatan rata kasap Cuma kalau tidak diperhatikan dengan cermat memang tiada orang yang tahu Tanpa pikir si Ho Hai Ji terus melompat ke atas kereta, dilihatnya kamar kereta itu terpajang sangat mendereng Joknya tebal dan empuk serta luas pula, rasanya enak sekali duduk di situ Wah, engkau benar-benar mahasakti, entah dari mana engkau mendapatkan kereta sebagus ini Tanya si Ho Hai Ji Tsu Kiyo Kiyo tidak menjawab Sebaliknya ia balas tanya Sudah lama ku tunggu kau mengapa baru sekarang keluar dari sana Apa yang kau bicarakan dengan Oh Titu itu? Kami asyik membicarakan seorang yang disebut Tong Sian Sing Apakah pernah kau dengar nama ini? Tiba-tiba Tsu Kiyo Kiyo menegas Hi, jadi orang aneh yang menolongnya itu adalah Tong Sian Sing yang dimaksud? Kau tahu orang aneh itu tanya si Ho Hai Ji Tsu Kiyo Kiyo seperti tercengang, tapi cepat ia berteriak Tidak, aku tidak tahu orang aneh itu, belum pernah ku dengar namanya Meski tidak dapat melihat air mukanya yang asli Tapi dari nada ucapannya si Ho Hai Ji yakin Tsu Kiyo Kiyo pasti menyembunyikan sesuatu Tapi kalau Tsu Kiyo Kiyo tidak mau menjelaskan sesuatu urusan Maka siapapun jangan harap akan mampu memaksanya bicara Si Ho Hai Ji kenal watak orang ini Ia pun tidak tanya lebih lanjut Dilihatnya kereta ini pun dilarikan ke timur Jurusan yang sama seperti kawan-kawan Kang Ou itu Orang-orang ini tampaknya tergesa-gesa menuju ke sana Entah ada urusan apa tanya si Ho Hai Ji Menonton keramaian, jawab Tsu Kiyo Kiyo Wah, aku pun suka menonton keramaian, entah menarik tidak tontonan itu Kalau anak murid suatu golongan yang berilmu silat paling tinggi di dunia ini bertarung dengan kelompok Kang Piat Ho yang berkedudukan tinggi dan berpengaruh Coba bayangkan, bakal ramai apa tidak? Hi, jangan-jangan Ho Abu Keat lawan para menantu keluarga buyung tanya si Ho Hai Ji Siapa bilang bukan Tsu Kiyo Kiyo tertawa Jangan-jangan juga lantaran urusan Kang Piat Ho Kalau bukan urusan ini, habis urusan apalagi Tsu Kiyo Kiyo tersenyum dan menyambung kula Mula-mula Lam Kiyong Liu dan Chin Kiyo mencari Kang Piat Ho untuk membuat perhitungan Tapi Ho Abu Keat berani menjamin Kang Piat Ho adalah orang baik-baik dan bersih Karena kedua pihak sama-sama ngotot, terpaksa harus diselesaikan dengan adu kungfung Manusia di mana-mana sama saja, baik dia orang terhormat atau kulip-pikul di tepi jalan Kalau sudah marah dan kalap, maka jalan penyelesaian yang terbaik adalah berkelahi Menarik juga pertarungan ini, terbeliak mati si Ho Hai Ji Cuma persoalan ini baru terjadi pagi tadi, mengapa sudah diketahui orang sebanyak ini?